Oke, selamat pagi, selamat pagi, dan selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit tips dan tips, serta penjelasan mengenai soal-soal seputar strafja. Saya langsung share saja. Oke, nah teman-teman ketika kita berbicara tentang apa tips seputar total structure gitu, oke. Yang pertama yang harus kita ketahui pertama kali adalah general patternnya. Nah general patternnya di sini maksudnya nanti teman-teman gitu, ketika nanti di dalam soal tuval, di mana dia wajib memiliki satu subjek, satu verb gitu ya, itu kan rumus paling general. Nah, ketika nanti teman-teman menemukan di mana di dalam kalimatnya gitu, terdapat yang namanya dua verb dan satu conjunction gitu ya, maka nanti kita harus melihat bahwa ada dua verb dan satu conjunction. Ketika dia nanti menambahkan verb lagi menjadi tiga, maka nanti conjunction yang harus dua. Begitu berikut seterusnya, setiap penambahan verb akan menambahkan satu conjunction lagi. Misalnya, di sini saya punya kalimat, An elephant flaps its ears vigorously gitu. Nah, di sini verbnya adalah flaps, subjeknya adalah an elephant. Ini adalah kalimat yang memiliki satu subjek, satu verb. Gak ada masalah gitu ya. Nanti yang menjadi masalah ketika di dalam kalimat, dia memiliki dua verb seperti di kalimat ini teman-teman. Kebetulan, verb yang pertama kita gunakan di sini adalah help. Yang kedua adalah explains. Tadi aturannya, kalau ada dua verb, maka harus ada satu conjunction. Makanya nanti harus menghadirkan conjunction. Kebetulan di sini kita menghadirkan conjunction which gitu. Makanya strukturnya sudah tepat. Ada dua verb, maka satu conjunction. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal di dalam triple gitu, ketika nanti tiba-tiba di dalam soal, dia hanya memiliki satu verb dan satu conjunction, maka teman-teman fokus ke jawaban yang punya verb. Gitu. Oke. Saya lanjut, teman-teman. Nah, ini adalah seputaran verb problem. Seperti apa saja sih sebenarnya masalah-masalah seputar kata kerja di dalam Google. Oke. Yang pertama adalah persoalan verb yang palsu dan verb yang asli. Oke. Nah, verb yang palsu itu maksudnya gimana? Dia nanti tidak dianggap sebagai verb asli atau sebagai verb ordinati yang wajib ada. Nah, verb ing-nya di sini, verb palsu yang pertama adalah verb ing, verb tiga dan verb infinitif yang merupakan hasil peringkasan dari adjective clause. Kalau nanti verb ing dan verb tiganya mau dijadikan sebagai verb asli gitu, maka silakan teman-teman menambahkan to be di depan verb ing dan verb tiganya. Kalau untuk to infinitif nanti harus ada has atau have gitu. Contohnya di dalam kalimat sini ada some people continuing their study. Continuing-nya di sini, teman-teman, dia bukanlah kata kerja asli. Kenapa? Karena continuing-nya berdiri sendiri gitu. Kalau mau buat dia jadi verb asli gimana? Tambahkan to be di depannya. Maka bunyi kalimatnya nanti jadinya, some people are continuing their study. Begitu penangan kalimat yang dibawa. A right decision taken by a leader. Kalau ini taken-nya kebetulan dia bukanlah verb asli gitu. Masih verb palsu. Karena verb tiganya berdiri sendiri setelah now. Mau dibuat jadi verb asli gimana? Tambahkan to be jadinya. A right decision was taken by a leader. Ini perbandingannya. Kemudian saya lanjut. Bagaimana sih cara kita membedakan antara verb 2 dengan verb 3? Ini juga salah satu persoalan yang paling lazim di dalam people. Untuk perbedaan verb 2 dan verb 3 ini berlaku untuk kata kerja yang merupakan regular verb, di mana bentuk verb 2 dan verb 3-nya, nanti dia tinggal ditambahkan E, D atau D. Cara membedakannya gimana? Ketika dia nanti verb 2 merupakan verb transitif, nanti setelahnya biasanya diikuti objek. Objeknya itu bisa macam-macam. Yang pertama ada noun, pronoun, non-price, moon-clause, jaren, sama-tau-infinitif. Tetapi kalau dia verb 3, meskipun dia transitif, setelahnya nanti biasanya langsung diikuti preposisi. Preposisi atau adverb boleh. Contoh preposisinya apa saja? Ada in, on, at, of, from, by, with, about, dan kawan-kawan. Contoh kalimannya seperti ini. Alexander Gerbel invented the light bulb. Saya pakai kata inventive di sini. Di sini inventive-nya dia adalah verb 2. Kenapa? Karena maknanya menciptakan. Maknanya me atau ber. Dan inventive-nya diikuti sama objek, ada the light bulb. Objek ini, berupa non-price. Maka di sini dia nanti adalah verb 2. Kalau dia verb 3 gimana? Maka nanti kalimatnya seperti ini. The light bulb invented by Alexander Gerbel. It's still used. Inventive-nya di sini dia bukanlah verb 2 lagi, tapi verb 3 hasil peringkasan. Kenapa? Karena setelah kata inventive-nya, terletak atau diletakkan by. Dan maknanya bukan menciptakan lagi, tapi diciptakan, yang diciptakan. Begitu pun dengan kalimat, the newspaper in 2007 contained many controversial topics. Surat kabar yang, surat kabar pada tahun 2007 gitu, memuat banyak topik-topik yang kontroversial. Sementara di sini kan dia pakai kata contain. Ini dia verb 2. Kenapa? Karena ada objeknya. Tapi kalau dia nanti mau dijadikan top 3, maka nanti jadinya many controversial topics contained in. Setelah kontennya nggak ada objek lagi, tapi langsung preposisi, maka maknanya bukan lagi me, tapi yang di. Jadi nanti kalimatnya banyak topik-topik kontroversial yang dimuat di surat kabar pada tahun 2007. Itu cara membedakan antara top 2 dan top 3, teman-teman. Kalau dia adalah regular verb. Kalau irregular verb kan enak-enak aja gitu ya, karena bentuk top 2 dan top 3-nya beda. Oke. Saya lanjut ke permasalahan verb selanjutnya, ada subject verb agreement-nya. Oke. Untuk subject verb agreement-nya nanti gimana, teman-teman? Nah, kalau yang seperti ini, kita akan melihat yang pertama, keteraturan antara subject dan verb-nya gimana. Jadi penentuan verb-nya nanti pakenya is, pakenya was, atau nanti pakenya are, pakenya were, gimana? Tergantung dari subject-nya. Makanya dinamakan dengan subject verb agreement. Jadi nanti model verb-nya ada penggunaan is, was, has, atau needs, atau verb yang ada SDS-nya. Dengan verb berupa are, were, have, need, sama verb satu. Bagaimana cara menentukannya? Ketika nanti subject-nya berupa yang namanya bidang studi, itu the name of fields of study, seperti economics, physics, mathematics, gitu. Meskipun dia berakhiran S, teman-teman, mereka bukanlah noun yang jamak, gitu. Tapi mereka adalah bidang studi, keilmuan, makanya dikasih S, gitu. Makanya nanti pakenya is, was, has, atau needs, atau pakenya SDS-nya. Tetapi nanti teman-teman, kalau verb-nya, sorry, subject-nya dia jamak, seperti children, pakenya fit, pakenya woman, gitu. Nah, maka nanti verb-nya pakai yang are, were, have, need, atau verb satu. Berbeda dengan yang di atas tadi, gitu ya. Kemudian, kalau nanti, sorry, kalau nanti dia menggunakan the there, gitu, there was, atau there is, atau there were, atau there are, maka nanti teman-teman lihat, noun setelah was, atau is, itu harus tunggal. Makanya allowed noise. Karena pakai was, atau is. Tapi kalau nanti kita mau pakainya were, atau are, maka nanti ganti jadi a few problems. Maka noun setelah were, dan ar-nya harus jamak. Gitu. Karena apa? Karena allowed noise di sini, a few problems di sini adalah subject dari was, is, dengan were, dengan ar-nya. There ini bukanlah subject. Oke. Next. Nanti, kalau teman-teman melihat ada adjective clause, di sini dia menyebutnya relative clause. Kalau ada adjective clause, teman-teman, maka lihat di depan conjunction-nya. Di depan conjunction that, atau who di sini lihat. kebetulan di depan conjunction that-nya, saya menggunakan kata house, dia tunggal, maka pakainya was. Atau boleh pakai kata has, boleh pakai needs. Pokoknya kok ini yang ada S-nya. Tapi karena di sini saya pakainya students, setelah di depan who-nya, maka nanti harusnya pakainya were. Gak boleh pakai was. Gitu. Next, aturan selanjutnya, ketika nanti kita menggunakan ada each, ada every. Hati-hati, each sama every itu nanti dia menggunakan verb yang tunggal semuanya. Jadi, misalnya, each state has, each of the representatives was. Meskipun representatives-nya jangat, tapi intinya di sini adalah kata each. Atau every person was. Semuanya menggunakan, tinggal pilih is, was, has, needs, sama verb SES-nya. Kemudian, ada permasalahan penggunaan the number of dengan a number of. Jadi, penggunaan the number of ini sama a number of itu setelahnya nanti menggunakan nom yang jangat memang. Tetapi, penggunaan verb-nya akan sedikit berbeda. Ketika nanti menggunakan the number of, maka menggunakan verb-nya is, was, has, needs, atau verb SES. Tapi kalau pakainya adalah a number of, maka nanti paket verb-nya are, were, have, needs, sama verb 1. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau tidak ada yang ditanyain, saya lanjut. Error tenses. Nah, ini seputar pemilihan tenses-nya. Jadi, biasa yang membingungkan itu adalah antara simple present dengan simple past. Nah, harus teman-teman ingat, kalau dia simple present, nanti digunakan untuk general time. Berupa fakta. Nah, pakai ini simple present. Contohnya, the atmosphere surrounds the earth. Jadi, ini the atmosphere surrounds the earth. Kenapa sih harus pakai simple present? Karena ini dia fakta. Atau dana, oven stays at this hotel. General time-nya. Karena pakai oven. Terus, gimana kalau simple past? Simple past itu digunakan kalau nanti kegiatannya atau aktivitasnya terjadinya pada waktu lampau yang spesifik. Makanya, biasanya, untuk simple past, dia akan diberi keterangan waktu berupa penggunaan by, penggunaan it, penggunaan off yang diikuti dengan tahun yang sudah lampau. Atau pakai abad, dekade, gitu. Itu pasti simple past semua. Misalnya, di sini saya punya, they moved to Phoenix five years ago. Karena di sini keterangan waktunya five years ago, maka pakenya moved. Simple past. Atau this house was built in 1920s. Karena dia menggunakan 1920s, gitu, maka nanti pakenya was. Oke, itu seputar error temsisnya. Kita lanjut ke paralel dan apositif. Kasus-kasus paralel dan apositif, teman-teman. Oke. Paralel. Paralel itu maksudnya apa? Maksudnya setara, gitu. Jadi, maksudnya setara gimana? Kalau ada noun, nanti harus dengan noun. Ada adjective dengan adjective. Tapi nanti dia dihubungkan menggunakan conjunction. Conjunction yang paling lazim digunakan di dalam tuple itu adalah conjunction fun boy seperti miliknya ada and, ada or, ada but. Tiga ini yang paling sering sebenarnya. Jadi, kalau ada conjunction and, ada conjunction or, ada conjunction but, gitu teman-teman, maka nanti apa yang ada sebelum conjunction and dan setelah conjunction and harus sama. Misalnya di depan dia menggunakan noun, maka setelah n-nya juga harus pakai noun. Begitu dengan conjunction or dan but. Contohnya di sini, ini modelnya. Ada noun, kemudian noun, pakai conjunction or, kemudian noun. Contohnya a singer, a model, a composer. Gitu ya. berarti di sini singer-nya, model-nya, composor-nya, dia paralel. Kenapa? Sama-sama noun semuanya. Nanti saya menghubungkan adjective dengan adjective seperti medical, psychological, dan sociological. Ini paralel. Kenapa? Karena semua yang dihubungkan adalah adjective. Atau yang di bawah saya pakai to infinitive, kemudian tof satu, tof satu. To boot, to hunt, and fish. Ini paralel, teman-teman. Kenapa? Karena aslinya sebenarnya dia seperti ini. To boot, to hunt, and to fish. Tapi boleh saja. Kalau saya pakai to infinitive, maka to infinitive-nya, to-nya mewakili di depan saja. Yang nggak boleh nanti kalau misalnya di sini makanya to boot, to hunt, tapi fish-nya nggak pakai itu nggak boleh. Atau sudah pakai to boot, hunt, and to fish. Itu nggak boleh. Kalau memang dua yang menggunakan, maka semuanya harus pakai. Mending tiga-tiganya pakai. Tapi kalau memang satu di awal yang pakai, yang dua boleh nggak pakai. Karena yang di awal ini mewakili. Contohnya, she spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Hiking, camping, and fishing, di sini dia paralel. Dihubungan pakai conjunction and sama-sama pakai Jaren. Kemudian, Nancy plans to study either medicine or biology. Or di sini menghubungkan antara medicine dengan biology. Sama-sama menghubungkan noun-nya. Oh, di sini. He changed the oil, check the tire pressure, and fill the tank with the gas. Ini semuanya paralel, teman-teman. Kenapa pakainya verb 2-nya? Verb 2-nya sebenarnya di mana-mana. Next, appositif. Jadi, appositif itu apa? Appositif itu dia adalah keterangan tambahan yang nanti berupa noun atau non-press. Appositif itu kalau di tuple biasanya nanti berupa noun atau non-press yang akan ditandai dengan penggunaan artikel e, en, de, atau one of. Posisinya yang paling lazim untuk di tuple itu posisinya yang berada di tengah yang memisahkan antara subjek sama verb. Biasanya di depan koma pertama adalah subjeknya. jadi setelah koma kedua itu verb-nya. Atau biasa dikasih sedikit pengeco distructors-nya berupa adverb. Jadi, di tengah-tengah ini adalah appositif. Contohnya, Joseph Henry, the first director of Smithsonian Institute was the advisor of Lincoln. Jadi, di depan koma pertama adalah Joseph Henry-nya subjek. Di situ, was di sini setelah koma kedua adalah verb-nya. Nah, the first director-nya adalah appositifnya. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjut. Error with pronouns. Error seputar pronoun. Hati-hati seputar pronoun yang pertama adalah personal pronoun-nya, kata gantinya. Biasanya di sini menggunakan he, she, it, atau they. Nah, untuk personal pronoun penggunaan subjek seperti ini biasanya akan berlaku yang namanya double subject. Di depan biasanya sudah disebutkan namanya gitu. Seperti contoh kalimat sini tadi, Joseph Henry. Di sini yang sudah disebutkan Joseph Henry-nya ya. Nanti sebelum wasnya dikasihi lagi, nah, itu dianggap double subject. Kenapa? Karena dia sudah punya subject sebenarnya. Atau nanti reversive pronoun. Jadi ini seputar error-nya. Ada himself, herself, ilse, atau themselves. Ada relative pronoun yang mana dia adalah conjunction-conjunction miliknya adjective clause, teman-teman. Kemudian nanti dia berupa who, berupa who, switch sama that. Kemudian ada demonstrative pronoun. Yang paling sering dipakai itu adalah that sama those. Jadi hati-hati ketika pronoun-pronum ini digaris bawahi, teman-teman, maka langsung dianalisa dulu sudah betul apa enggak posisinya, apa setelahnya. Next, seputar noun adjective sama advert. Untuk noun, teman-teman harus tahu seperti apa sih noun di dalam tuple itu. Karena biasanya kita kan enggak tahu makna ya. Caranya gimana? Harus tahu suffix-nya, ciri-cirinya, akhirannya. Misalnya noun, kalau noun nanti berakhiran ion, oh, information, ini noun. Existence, existence. Existence itu noun karena berakhiran angel, berakhiran hood, berakhiran dome, ship, biology, biology, psychology, sociology, itu juga noun. Berakhiran month, berakhiran mes, ini semuanya noun. Kalau noun yang reverse ke person, kebanyakan berakhiran ER seperti explorer, kalau berakhiran OR seperti sailor, berakhiran ES, psychologist, guitarist, atau nanti berakhiran IAN, technician. Jadi ini cara-cara perkenalan noun. Kemudian kalau dia verb, nanti berakhiran EZ, ada adjective ditambahin EN, seperti dari kata short, ditambahin EN, itu nanti sebenarnya kata kerja. Dari kata bright, adjective dikasih EN, nanti jadinya brighten, itu kata kerja. Generalize, itu juga kata kerja. Kemudian adverb. Adverb itu nanti ketika ada adjective ditambahin LE, maka itu adverb. Kecuali kata fast, kata hard dengan hard. Terus adjective, kalau nanti teman-teman menemukan ada berakhiran O seperti dangerous, nah, adjective pasti. Berakhiran AL seperti initial, berakhiran able, comfortable, berakhiran able, invisible, competitive, berakhiran IBE, berakhiran LE, kalau ada noun ditambahin LE, seperti cost jadi costly, ada your jadi yearly, leave jadi leave. Nah, fungsinya apa? Fungsinya. Yang pertama adjective itu teman-teman, kebanyakan gunanya kalau di dalam tufl, difungsikan sebagai modifier-nya noun, menjelaskan noun maksudnya. Jadi nanti kalau ada noun, lihat, di garis bawah misalnya saya pakai kata important, sorry, import, bukan import, dia nggak ada kata kerjaan, misalnya saya pakai kata exhaust, kata kerjanya. Ketika nanti dia bilangnya exhaust trip, exhaust itu kan verb, maka ubah jadi bentuk adjective-nya, jadinya exhaustive. Kemudian nanti fungsinya untuk sebagai complement, pelengkap, gitu. Misalnya kalimatnya nanti menggunakan verb berupa was, berupa is, atau word, setelahnya adjective biasanya. The glass was empty, empty-nya kan adjective. Joseph Henry was popular, popular-nya kan adjective. Next, fungsi adverb. Fungsi adverb yang pertama untuk apa? Menjelaskan kata kerja. Jadi nanti kalau subjeknya sudah ada, kemudian ada verb, di antara subjek sama verb itu hanya boleh adverb, teman-teman. Makanya nanti eagerly di sini menjelaskan kata kerja. Atau nanti yang kedua, ada adverb misalnya rapidly changing, itu digunakan untuk menjelaskan verb ing, gitu. Jadinya nanti kalau di sini ada rapid changing, ganti rapid-nya jadi rapidly. Kenapa? Karena nanti verb ing hanya boleh dijelaskan oleh adverb. Atau nanti digunakan untuk menjelaskan verb tiga. brightly colored. Kalau nya kan top tiga. Kalau di sini nanti cuma pakai kata bright, maka rubah bright-nya jadi brightly. Karena hanya adverb yang bisa menjelaskan ke top tiga. Oke, next. Fungsi selanjutnya, menjelaskan atau memodifier-y. Jadi modifying itu maksudnya menjelaskan, menjelaskan conjunction. Contohnya di sini shortly before. Hati-hati kalau nanti ada before kemudian ketemu conjunction, before ketemu setelah before-nya langsung adverb, nah itu kebalik. Harusnya adverb-nya dulu baru conjunction-nya. Next, fungsinya yang kelima, menjelaskan adjective. Jadi, kalau misalnya nanti di sini ada curious, adjective, maka di depannya jangan noun, tapi harusnya adverb, karena hanya adverb yang boleh menjelaskan adjective, maka nanti jadinya extremely curious. Gimana kalau dia adverb? Kalau adverb, hanya adverb juga yang boleh menjelaskan adverb. Makanya kalau di sini nanti pakai adjective, ganti jadi adverb. Makanya nanti harusnya too quickly. Contohnya di sini. Saya punya kalimat. The black hills of South Dakota are covered with densely pine forest. Nah, di sini, teman-teman, yang salah di sini adalah densely-nya. Kenapa? Karena pine itu kelas katanya noun. Adverb tidak boleh menjelaskan noun. Harusnya nanti adjective yang menjelaskan noun. Jadinya densely-nya kita hukum menjadi dense-spine. Kalimat kedua, during solar storms, the amount of radiation reaching the earth is abnormal high. High itu kan kelas katanya adjective. Adjective-nya di sini ada kata abnormal. Ingat, adjective tidak boleh menjelaskan adjective. Maka abnormal-nya kita rubah jadi adverb, maka tambahkan L-Y saja. Jadinya abnormally high. Atau kalimat selanjutnya di sini. yang salah di sini Delta. Kenapa? Fotografer kan noun. Editorial itu kan kecektif. Maka ubah editorial menjadi editor biar dia paralel. Noun dengan noun karena ada conjunction and yang menyebabkan terjadi yang namanya paralel. atau di sini saya punya corn played an important role in the cultural of the cliff-dwelling Indians of Southwest. Di sini yang salah adalah yang Charlie. Kenapa? Karena cultural itu adjective. Sementara di antara de dan of itu teman-teman harus ada noun. Maka berubah cultural-nya jadi culture. Saya lanjut. Ini nanti bisa teman-teman ini. Saya lanjut ke permasalahan word order. Ini susunan-susunannya sebenarnya. Jadi nanti kalau teman-teman melihat di tufel ada artikel kalau ada artikel pasti akan ada noun-nya teman-teman. Biasanya nanti diikuti sama preposisi baik itu pakenya of atau apa. Jadi nanti kalau ada de dan of di tengah-tengahnya harus ada noun. Atau nanti teman-teman rumus yang paling sering itu nanti kalau ada noun dijelaskan adverb hati-hati maka rubah adverb-nya jadi adjective kenapa? Karena hanya adjective yang bisa menjelaskan noun. Jadinya international workshop. Atau ada quantifier quantifier mini all view little several itu diikuti sama noun. Maka jadinya nanti all sign this. Atau ada less diikuti dengan adjective usah pakenya then. Jadi less itu pasangannya sama then. Itu harus kalian ingat. Kalau nanti dipasangkan dengan adjective adjective-nya tidak perlu pakai penambahan is-nya jadinya dances atau the most gak usah. Langsung less dance than. Less beautiful than. Less to match than. Kemudian kalau ada more nanti setelahnya diikuti dengan adjective maka akan ada than. Jadinya more comfortable than. Kalau dia lebih dari satu suku kata. Tapi kalau dia nanti satu suku kata saja seperti kata high maka gak perlu pakai kata more tapi dikasih akhiran er saja. Maka nanti jadinya higher than. kalau dia nanti menggunakan adjective ada artikel dikasih ISD jadinya the lowest temperature atau kalau dia nanti menggunakan adjective yang lebih dari satu suku kata maka nanti kasihnya most jadinya the most destructive temperature kemudian ada pola yang harus teman-teman ketahui ketika ada kata make yang digaris bawahi atau make nanti setelahnya blank perhatikan setelah make itu nanti berupa someone atau berupa pronoun mau dia pakenya it pakenya they pakenya them pakenya her pakenya apa pokoknya setelahnya adjective makanya nanti contohnya the gift made her happy made ini kata make yang saya gunakan dalam bentuk simple pas sorry disini reverse ke someone happy in adjective sampai sini mungkin ada yang oke saya lanjut ke penggunaan so such to sama us kalau nanti ada so setelahnya adjective maka teman-teman setelahnya pasti pakenya dead contohnya so heavy that tapi kalau nanti dia menggunakan to pakenya bukan dead lagi tapi pakenya to infinitive jadinya to call to go biasanya di to fold disini udah jelas-jelas pakenya to go tapi disini diganti pakenya so nah maka ubah so jadi to kemudian ada such such itu juga boleh diikuti dead kalau so kan ada adjective aja tapi kalau such nanti biasanya ada such kemudian dikasih non-phrase such a great view gitu selain diikuti dead such itu boleh diikuti sama us dengan syarat diantara such dan us sorry di tengah-tengahnya itu pakenya non-yang jamah misalnya such topics as politics religion and economics satu lagi polanya penggunaan us diantara us dan us itu biasanya adjective misalnya as easy as so well is not as easy as i misalnya gitu oke kita masuk ke contoh soal contohnya disini the sun is so bright to look at directly nah disini kebetulan ada to look to infinitive oh ada so nya di garis bawah yang salah disini adalah so nya kenapa kalau pake to look di belakang adjective maka ganti so jadi to gitu pake yang ini dia ini oke dia pakenya yang ini oke saya lanjut tadi kembali the giant squid is so an exclusive animal death nah ada death dengan so oke bener sih tapi lihat disini di dalam rangkaiannya dia pakenya adalah non-risk gak ada adjective gitu andaikan cuma elusive benar gitu pake death tapi karena diawali sama n kemudian berbentuk non-face maka ganti so nya nanti pake rumus yang ini pake rumus such n jadinya nanti the giant squid is such n gitu ya oke kemudian the mineral grains in basalt are so much small that day nah disini teman-teman kalau kita ngeliat dia sudah pake death di belakang maka nanti kalau dia udah pake so pake much maka buang much nya kenapa terlalu boros jadi nanti cukup pake so small death gimana sebelum saya lanjut ke another and other mungkin ada yang tanya oke saya lanjut ke another and other ini soal bonus yang akan ada di dalam setiap soal teman-teman oke kalau nanti another dia nanti akan diikuti dengan noun yang singular kalau other itu digunakan untuk noun yang plural contohnya misalnya saya cuma pake test test yaudah saya bilangnya another test tapi kalau nanti test saya buat jamak maka nanti makanya other tapi ada pengecualian ingat kalau nanti ada no other any other dan di maka nanti pasangannya sama other tapi kalau one nanti pasangannya one another gitu ya oke kemudian teman-teman ada kasus conjunction versus preposisi nah ini sebenarnya conjunction sama preposisinya maknanya sama jadi because dengan because of itu sama artinya karena although dengan despite dan inspired juga sama maknanya maknanya apa meskipun when sama well gitu sama juga dengan for maknanya selama tetapi yang membedakan nanti apa yang ada setelah ketika kita menggunakan conjunction kan rumusnya diikuti subject sama verb kalau preposisi diikutinya non atau jaren contohnya karena disini saya meletakkan they migrate gitu ya setelah becausenya saya pakai subject sama verb berarti disini dia makanya conjunction sudah tepat tapi kalau setelahnya saya langsung menggunakan migration to the suburbs itu kan noun maka nanti saya nggak boleh pakai because tapi makanya adalah because saya lanjut ke quantifier atau penanda makna jumlahnya untuk non-norm yang tidak jelas jumlahnya biasanya jumlah yang tidak jelas itu maksudnya jumlahnya nanti bisa sedikit bisa banyak bisa beberapa itu kan kita nggak tahu jumlahnya berapa apakah satu dua atau lebih ketika nanti teman-teman menggunakan noun yang jamak maka gunakan many few atau few fewer atau the few atau number misalnya saya pakai colors colors nya kan banyak maka saya pakenya many boleh pakai number boleh pakai few tapi kalau nanti saya menggunakan sugar karena dia adalah angkang tebal noun maka nanti yang saya gunakan adalah much little less atau amount itu nanti jadi nanti misalnya ditukol di garis bawahi misalnya dia sudah pakai colors tiba-tiba di garis bawahi di depannya pakai much nah maka ganti kata much jadi main kemudian ini beberapa ada sedikit tambahan penggunaan no sama note kalau no itu nanti diikutinya sama noun kalau not nanti setelahnya pakai kata kerja seperti no money no cheating tapi kalau not nanti was not atau doesn't join makanya disini no gasoline was left atau this is not I no longer no itu pasangan sama longer bukan not longer kemudian penggunaan most dengan most of atau the most atau almost kalau most nanti diikuti sama non yang jamak boleh juga nom yang encantable misalnya most students atau most sugar tapi kalau pakai most of hati-hati setelahnya nanti pakainya the atau positive adjective kepemilikan tapi diikuti dengan non yang jamak contohnya most of the students saya makanya disini adalah artikel the tapi kalau nanti saya memakainya positive adjective maka saya ganti jadi our jadinya most of our schools pakai schools pakai students kenapa karena syaratnya harus diikuti non yang jamak gimana kalau dia menggunakan the most kalau the most setelahnya nanti pakainya adjective atau adverb diikuti dengan noun contohnya the most sophisticated weapon pakainya the most dulu setelahnya pakai sophisticated adjective baru nounnya weapon atau the most punctual provisor sama strukturnya the most dulu baru adjective baru noun kalau almost itu teman-teman kebanyakan untuk almost nanti dia diikuti dengan quantifier baru noun makanya nanti jadinya almost all biasanya di tupol ini dibalik all almost atau many almost dibalik maka nanti harus ganti jadi almost all next ada penggunaan number dan penggunaan percent dan percentage kalau percent teman-teman nanti dia diawali sama angka 20% of selalu ada of nya juga tapi kalau percentage nanti pakenya the percentage jadi percentage itu diapit antara the dan of kalau percent diapit antara angka dengan of jadinya the 20% of population atau the percentage of the population next penggunaan age dengan years kalau age itu nanti diapit dengan the dan of jadinya at the age of tapi kalau pakai years nanti harus ada angka dulu 21 years gitu sampai disini mungkin ada menanyain teman-teman jadi ini adalah beberapa tips dan materi dasar dalam mempelajari dan mengerjakan soal-soal di tuful oke saya rasa sampai disini teman-teman terima kasih untuk partisipasinya gitu ya tetap semangat untuk mengerjakan tuful structure-nya gitu ya oke saya tutup kelasnya dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siap